Dipersembahkan oleh Peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi Saat ini total kasus COVID-19 secara global yakni lebih dari 249 juta dengan kematian lebih dari 5 juta jiwa Peningkatan kasus terutama terjadi di kawasan Eropa Pada urut data WHO saat ini setidaknya jumlah kasus di Uni Eropa sudah mencapai 78 juta Melonjaknya kasus COVID-19 di Eropa hampir perata di seluruh wilayah yakni di semua negara yang tergabung dalam Uni Eropa Sejumlah negara telah melakukan lockdown akibat gelombang baru COVID-19 yang terjadi di belahan Eropa Beberapa di antaranya yakni Jerman, Belanda, dan Austria Sementara di Rusia, kini menjadi negara dengan total kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia untuk pertama kalinya sejak pandemi ini terjadi pada awal 2020 lalu Sebagai informasi, dengan ditemukannya varian baru COVID-19 yakni B.11529 yang dinamai Omikron di Afrika Selatan membuat pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk melarang sejumlah negara masuk kawasan RI Ya pemirsa, perkembangan kasus COVID-19 secara global terus meningkat terutama dengan ditemukannya varian baru Omikron di Afrika Selatan yang bahkan telah terdeteksi di sekitar 11 negara Lalu bagaimana mengantisipasi lonjakan kasus dan terhindar dari ancaman gelombang ketiga COVID-19 pasca Natal dan Tahun Baru Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brik Jan TNI Dr. Alexander K. Ginting dan juga Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ibu Dr. Widya Stuti, selamat siang Pak Alexander, Ibu Widya Selamat siang, salam sehat Selamat siang Pak Alex Ya selamat siang Bu Widya Baik, terima kasih banyak Pak Alexander dan juga Ibu Widya sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami siang ini Saya ingin ke Pak Alexander dulu Pak Alexander ini seperti apa pantauan Satgas terkait perkembangan kasus COVID-19 global menyusul ditemukannya varian baru Omikron dan nanti seperti apa penanganan untuk keamanan kita di Indonesia ini pasca atau mendekati masa libur Natal dan Tahun Baru Ya jadi kita masih ingat dan masih segar dalam ingatan kita bulan 7 kemarin dan bulan khusus kita PPKM Darurat dan PPKM Level 4 Oleh kerja keras masyarakat, pemerintah dan seluruh elemen yang ada termasuk Satgas ini bisa terkendali sehingga akhirnya kita masuk ke dalam PPKM Level 1, Level 2 di mana kasus sudah turun angka kesakitan di rumah sakit juga sudah minimal dan bahkan positivity rate ada yang di bawah 1% Jadi ini suatu prestasi yang perlu kita jaga dan kita kawal supaya tidak terjadi loncakan kasus Nah yang kedua ada ancaman di depan bahwa kita akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru dan pengalaman kita sepanjang kita pandem ini setiap libur selalu meningkatkan kasus termasuk meningkatkan juga angka perawat inap di rumah sakit dan selanjutnya angka kematian Oleh karena itu pemerintah bersiap mengantisipasi agar bisa kita kawal sehingga tidak terjadi loncakan kasus sepanjang bulan November, Desember sampai Januari Tapi di tengah perjalanan kita juga dibayang-bayangi oleh kenaikan kasus di negara luar khususnya di Eropa dan beberapa negara di Asia Dan ini terjadi loncakan kasus Kendati pun sudah dilakukan vaksinasi yang baik infrastruktur yang baik Ternyata terjadi angka kesakitan Bahkan di Jerman mereka punya ICU sampai penuh dan dikirim ke negara tetangga Jadi di Eropa sendiri juga sekarang terjadi loncakan yang begitu hebat baik untuk di sektor kulunya maupun di sektor hilir Nah di tengah kita melakukan strategi untuk penanggulangan COVID menghadapi loncakan kasus di dalam Nataru ini tiba-tiba kita mendapat laporan dari Badan Kesehatan Dunia Laporannya itu adalah dilaporkan bahwa ada virus baru, strain baru yang masuk ke dalam variant of cancer Jadi masuk ke dalam kelompok yang selama ini sudah ada seperti Alpha, Beta, Delta dan dimasukkan dalam satu catatan bahwa ini sangat penular dan kemudian bisa membuat angka kesakitan yang tinggi Oleh karena itu pemerintah tentu akan harus menghadapi ini secara simultan Jadi antisipasi terhadap Nataru tersebut juga harus ditambahkan juga antisipasi terhadap masuknya variant baru Oleh karena itu pemerintah dengan sigap dan cepat melakukan respons di samping ada Inmen Dagri nomor 62 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanggulan COVID pada saat Natal tahun baru juga dikeluarkan juga Surat Edaran Satgas nomor 23 tentang protokol perjalanan mereka yang datang dari luar negeri protokol kesehatan Jadi termasuk di situ mengubah lamanya karantina persyaratan-persyaratan dari negara terjangkit dan termasuk juga pemeriksaan mengenai PCR dan juga wajiban sudah vaksinasi lengkap Inilah yang sudah direspons oleh pemerintah dan tentu ini akan terus diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan yang ada baik di dalam negeri maupun di regional maupun di dunia Jadi kemarin sudah berluar Surat Edaran dari Satgas COVID-19 tentang protokol perjalanan dari luar negeri protokol kesehatan dan kemudian Inmen Dagri nomor 262 tahun 2021 ini sebagai instrumen kita di dalam menghadapi libur panjang Natal tahun baru yang akan kita hadapi dalam dekat ini Baik, artinya antisipasi yang dilakukan dari persiapan untuk membatasi kembali aktivitas masyarakat kemudian juga pengawasan dan persiapan fasilitas kesehatan ini dilakukan secara beriringan ya Pak Alexander Saya ke Ibu Widya Ibu Widya, kalau untuk pantauan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri saat ini seperti apa dan langkah antisipasi apa yang sedang dilakukan Pertama tentu DKI Jakarta mengikuti ketepatan regulasi dari tim pusat Kami mengapresiasi langkah cepat tim pusat Sargas yang dengan cepat mengeluarkan edaran nomor 23 tahun 2021 tentang protokol kesehatan pencerahan internasional pada masa pandemi bagaimana itu pegangan kita untuk melakukan asyik di daerah Yang kedua, memang harusnya dikatakan oleh Dr. Alex bahwa saat ini pelatih terpendali sebagai gambaran DKI Jakarta sendiri kasus harian kita itu ya sekitar 50 positif per hari kemudian positif rate kita jauh di bawah angka toleransi yang harusnya di bawah 5% kita di posisi 0,4% kemudian kasus meninggal 0,1 itu pun ditemukan pada warga yang belum terfaksin atau menyekomor kita tertentu Kami, meskipun dalam kondisi tertentu tetapi kapasitas testing kita tetap kita jaga Kami saat ini tetap menjaga jalan sampai kendor karena salah satu upaya kita deteksi yang baru testing tadi yaitu kita mampu sampai dengan per minggu itu lebih dari standar WHO 10 kali jadi kita lebih dari 100 ribu kemudian juga rasio raca kita saat ini di posisi 18 sampai 20 artinya satu kasus positif kita lakukan tracing sekitar 18 sampai 20 orang dan kemudian tadi untuk mengidentifikasi mengandisipasi terhadap adanya bentukan varian baru kami berkoordinasi dengan dari BAKES Kementerian Kesehatan melakukan global genome sequencing kepada beberapa case yang ditanggap berproteksi untuk melepaskan terakhir adanya suatu perubahan virus gitu ya jadi pertama adalah apabila terdeteksi kasus positif pada warga berlaku perjalanan luar negeri anak usia kurang 18 tahun klaster di satu komunitas yang sangat luas kemudian ada positif pada saat setelah lakukan vaksinasi atau reinfeksi dan orang dengan daya tahan tubuh yang menurut karena ada suatu immunodeficiency kita lakukan pemeriksaan bukan hanya PCR hasil PCR-nya kita lakukan kirimkan ke libangkes untuk dilakukan whole genome sequencing untuk memastikan apakah terjadi adanya varian baru jadi ini sebagai salah satu mitigasi pemerintah usaha bersama perangkat daerah bersama-sama memitigasi penuhan-penuhan tadi tentu juga tadi hasil pemerintah disampaikan kepada Pak Ares menjaga daerah perbatasan pintu masuk ini sangat penting dan kami didikai dengan sendiri tentu kami berkolaborasi berkoordinasi dengan kantor kesehatan kelakuan maupun tentunya dari BNDP dan Sabgas Nasional bagaimana penguatan-penguatan yang bisa dikaitkan pemerintah daerah poinnya adalah meskipun kasusnya terkembarik tapi adanya pengumuman WHO terhadap adanya varian baru kita penting harus hati-hati mengikapi Natalung sendiri selain juga menjaga pintu masuk negara dan tidak paling penting adalah bagaimana tergelatan orang di dalam kota sendiri jadi kemarin gambaran kita pada saat ibur panjang lebaran penjagaan sudah sangat dilakukan oleh pengumuman melalui timnya pakapolda timnya pakandang dan segala elemen yang berpaksudasi menjaga pintu-pintu masuk ke DKI tetapi yang tidak paling penting adalah justru di tingkat lokal artinya komunitas-komunitas di perkampungan di suatu kelompok-kelompok tertentu itu juga harus dimaspadai karena potensi masuk bisa dari berbagai itu tadi ya bu di saat seperti ini testing tracing dan juga treatment ini harus kembali ditingkatkan dan juga tadi kalau mengutip dari pernyataan dari Ibu Widya terkait dengan pintu masuk negara ini untuk menjaga atau meminimalisir kemungkinan varian baru ini masuk ke Indonesia saya ingin tanya ke Pak Alexander dengan imendagri kebijakan yang mengatur soal kedatangan UN ini selain melarang kalau saya tidak salah ada 8 negara yang warga negaranya dilarang masuk ke Indonesia seperti apa pemerketatan keamanan di pintu masuk yang sudah dilakukan ya jadi yang pertama bahwa pemerintah melalui Satgas COVID-19 Nasional sudah melakukan revisi dan kemudian melakukan evaluasi dan mengeluarkan surah edaran yang baru jadi dalam surah edaran ini nanti ini mulai berlaku tanggal 29 dimana disitu ada catatan khusus mengenai pembatasan agar varian Omicron yang sudah dinyatakan varian Off-Ponsor ini bisa kita minimalisasi supaya tidak bisa masuk ke Indonesia dan sampai saat ini belum ada dilaporkan yang pertama adalah memperlakukan larangan masuk bagi warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke Afrika Selatan Boswana Namibia Jibapue Lesotho Mojambik dan kemudian ada negara Malawi Anggola Jambia dan termasuk Hongkong padahal Hongkong itu tidak di Afrika Hongkong itu di Timur tapi ternyata disitu sudah terjadi ada penularan kasus dan kemudian daftar negara-negara ini akan bisa berubah dan bertambah sesuai dengan laporan dari Badan Kesehatan Dunia ataupun laporan dari negara yang bersangkutan Nah bagaimana dengan warga negara Indonesia jadi warga negara Indonesia yang pulang ke negara kita dan memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara di atas maka dilakukan karantina 14 hari jadi karantina 14 hari ini karantina yang tidak boleh ditawar-tawar dan kemudian juga meningkatkan waktu karantina bagi warga negara asing warga negara Indonesia yang dari luar negeri di luar dari 11 negara menjadi 7 hari yang sebelumnya 3 hari jadi kendatipun di negara itu misalnya tidak ada kasus selama ini dia mendapat karantina 3 hari maka dia sekarang akan menjadi 7 hari dan kemudian kebijakan ini sudah berlaku mulai hari ini dan kemudian meningkatkan economic sequencing terhadap semua kasus yang positif dan rewired berjalan dari luar negeri untuk mendeteksi sedetail mungkin apakah ini sudah memasuki negara kita atau tidak demikian juga di dalam rangka penataan surat edara tersebut nomor 23 maka berlaku juga nanti tentang bandara yang bisa dimasuki yaitu Jakarta Samratulangi dan kemudian beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan untuk pintu masuk dari luar negeri termasuk juga pekerja negara Indonesia jadi oleh karena itu inilah yang menjadi ketetapan kita dan ini tetap akan bisa diaktualisasikan dan tetap bisa terjadi adendum sepanjang dinamika di dalam negeri ataupun di luar negeri ataupun di global ini akan berubah terus nah kemudian juga di samping kita membatasi masuknya para demikron tentu juga imendagri nomor 62 tahun 2021 ini juga harus tetap dilaksanakan jadi kita tetap menghimbau supaya masyarakat tidak berpergian tidak mudik jika tidak perlu tetapi pemerintah tidak melarang libur dan kemudian memperkuat pengawasan protokol kesehatan di semua tempat jadi semua tempat yang dikunjungi oleh publik harus memiliki satgas di tempatnya masa-masih misalnya di Ragunan dia punya satgas yang mengatur protokol kesehatan antrian kemudian check-in check-out dan kemudian juga di tempat perbelanjaan kemudian larangan cuti bagi pegawai negeri sudah dicatat tadi pesan-pesan pentingnya tapi kita harus jeda dulu sebentar kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kita siang ini saya ingin ke Ibu Widya Stuti dulu Ibu Widya Stuti kalau kita bicara soal langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kita terkena gelombang ketiga COVID-19 ini adalah mempercepat vaksinasi dengan target 70% masyarakat sudah tervaksinasi dosis penuh di akhir tahun ini bagaimana vaksin akan memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya bila dikaitkan sebagai antisipasi gelombang ketiga COVID-19 pertama tentunya kami tetap terus melakukan perluasan vaksinasi saat ini kami bersyukur bahwa betul-betul terima kasih kepada masyarakat JKI yang partisipasinya untuk melakukan vaksinasi sangat luar biasa sebagai informasi bahwa kami di JKI sudah memaksin untuk dosis pertama sebanyak 11.300.000 lebih untuk dosis pertama sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua kita sudah melakukan vaksinasi terhadap 9.200.000 lebih yang sudah kita vaksin tapi setelah kita lakukan pembersihan data memang belum semua wadah DKI dilakukan vaksinasi melakukan berbagai sebar untuk itu kami tetap bergandengan dengan berbagai elemen masyarakat penguatan dari Fonkong Benda tim Pak Kapolda Pak Pandang dari Kejaksaan swasta BUMN institusi pendidikan terus melakukan mengerja vaksin ke kelompok-kelompok atau ke daerah-daerah yang memang secara per-RT yang menunjukkan masih belum mencapai kalau secara prosentase DKI kita sudah dosis pertama sudah sampai 88,7% ATP DKI berlalu angka ini menggirakan karena angkanya bagus untuk saya kemudian dosis kejuannya kita sudah memaksin 75% tetapi tetap saja kita ingin vaksinasi tetap harus bisa menyelesaikan semua warga yang memang seharusnya berjalan kami berharap bahwa percepatan nanti vaksinasi kepada kelompok usia yang lebih mudah usia 5 sampai 11 tahun kita menggunakan bisa ada percepatan DKI Jakarta mengingat DKI Jakarta daerah-daerah di senter dan pintu masuk dari berbagai tempat yang tentu risikonya menjadi lebih besar dibandingkan tempat-tempat yang lain kita berharap dengan vaksinasi yang tinggi tadi bisa betul-betul membantu pemuatan imunitas warga DKI kami pernah melakukan survei terhadap suatu serosurvei terkait dengan tingkat imunitas warga DKI kami lakukan di bulan Desember Januari tahun 2021 Desember 2020 sampai dengan 2021 Januari hasilnya adalah kita habis di bulan Marok waktu itu belum ada program vaksin kita pasang di bulan Januari survei serologi tadi mencapatkan tingkat imunitas warga DKI adalah 44% sudah tergetuh imun dan ini tarjetnya akan dikejar saya ke Pak Alexander Pak Alexander ini apakah vaksinasi yang dilakukan akan memberikan penjaminan pelindungan tidak terjadinya lonjakan kasus jadi vaksinasi memang salah satu pilar di dalam kita menjaga PPKM ini bisa berjalan secara baik dan kemudian ada beberapa hal lagi yang harus kita jaga yaitu kontak tracing dan yang kemudian protokol kesehatan jadi yang jelas untuk mencegah infeksi itu adalah protokol kesehatan jadi dengan protokol kesehatan itu dengan menggunakan masker menjaga jarak menghindari keumunan bukit tangan ini mencegah supaya tidak ada transmisi kalau misalnya kontak tracing itu untuk melihat bagaimana situasi di lapangan sampai seberapa jauh peningkatan penularan yang ada di komunitas maupun di keluarga ini juga penting dan vaksinasi juga tidak kalah pentingnya karena vaksinasi itu meningkatkan imunitas meningkatkan proteksi tetapi kalau dia tidak pakai masker dia tetap terinfeksi jadi artinya ketiga hal ini harus bersama-sama dan memang kita mengapresiasi Jakarta khususnya Ibu Kadis Ibu Yesuti karena Jakarta ini untuk pencapaian vaksinasinya luar biasa paling tinggi se-Indonesia baik yang di dosis pertama maupun dosis kedua tapi ada beberapa hal yang harus kita lihat bahwa DKI Jakarta ini dikelilingi oleh kabupaten dan kota-kota yang di luar wilayah DKI seperti Bogor kemudian ada Bekasi yang dimana seharusnya karena ini merupakan aglumerasi pencapaian-pencapaian di kabupaten tetangga maupun kota-kota tetangga ini harus mengimbangi apa yang dicapai oleh Jakarta dan kemudian kalau sekarang pencapaian itu 65,1% artinya meskipun tingkat vaksinasi sudah tinggi ini tidak berarti memberikan penjaminan tidak akan terjadi lonjakan kasus ketiga jika masyarakat itu tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan ya Pak kita akan lanjutkan dialog kita usai jedah pemirsa jangan kemana-mana lunch talk akan segera kembali bersama kami kita tiba di penghujung segmen dialog lunch talk kita siang ini Ibu Widya Stuti dan juga Pak Alexander apa saja himbawan yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 yang diprediksikan terjadi di masa libur Natal dan Tahun Baru saya persilakan Ibu Widya Stuti terlebih dahulu singkat saja Bu silakan ya kami punya rumus bukan kami kita kompeten punya rumus tadi sudah sebutkan Pak Alex pemerintah mengetahkan 3T dan vaksin kita siapkan itu testing, tracing, treatment kita siapkan segala kurangannya dan vaksinnya warga kita minta menjaga protokol kesehatan yang lebih naik jadi kami menghindo bagi warga yang memang keluarganya anggota terabatnya yang belum dapatkan vaksinasi segera mencari lokasi vaksin yang terdekat kemudian tetap jaga protokol kesehatan jaga jarak aman memakai masker dan 5M yang lainnya supaya tetap menjaga dari penyebaran penyakit atau segera kepada Satgas singkat RT atau khusus mas terdekat apabila menunjukkan tanda-tanda COVID-19 terdekat baik baik Pak Alexander silakan himbawan dari Anda ya jadi apa yang sudah disiapkan oleh Satgas dan pemerintah secara umum itu bukan menakut-nakuti masyarakat dan bukan untuk memeluhi masyarakat jadi regulasi dan berbagai sosialisasi itu bukan membangun kekhawatiran tetapi membangun kewaspadaan jadi apapun yang kita peroleh di dalam kehidupan ini pada situasi pandemi kewaspadaan yang tinggi adalah segala-galanya jadi boleh kita bergembira riah boleh kita bertemu dengan orang boleh kita berlibur tapi kewaspadaan yang tinggi jangan ditinggalkan kenapa? karena kita masih dalam situasi pandemi terlebih juga ada varian-varian baru oleh karena itu apa yang sudah diatur untuk tetap menerapkan protokol kesehatan itu adalah bagian kehidupan kita pada saat ini jadi kita bisa bersama-sama menanggulanginya dengan iman dengan amat dan tentunya dengan imun baik ini menjadi pengingat bagi kita ya Pak Alexander dan juga Ibu Widya terkait dengan perkembangan COVID-19 pandemi ini belum selesai selain vaksin disiplin melaksanakan protokol kesehatan juga menjadi kunci untuk menjaga kita kembali mengalami gelombang COVID-19 yang baru terima kasih banyak Pak Alexander dan juga Ibu Widya sudah bergabung bersama kami siang ini salam sehat selalu ya pemirsa jaga diri COVID-19 belum pergi ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin dan demikianlah lunch talk hari ini Anda dapat menyampaikan informasi serta saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter Facebook Youtube dan Instagram pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80% vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73% untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati